Intro Kemiskinan NTB Berdasarkan data yang dirilis BPS Provinsi NTB pada Rabu kemarin Tercatat bahwa angka kemiskinan pada Maret 2019 Jumlah penduduk miskin di NTB mencapai 735,96 ribu jiwa Atau sebesar 14,56 persen dari jumlah penduduk Sementara berdasarkan data September 2019 Penduduk miskin di NTB turun menjadi 705,68 ribu jiwa Atau 13,88 persen Kepala BPS Provinsi NTB Suntono menjelaskan Penurunan angka kemiskinan NTB sebesar 0,68 persen Capaian ini menempatkan NTB sebagai provinsi Dengan laju penurunan kemiskinan tercepat kedua di Indonesia setelah Papua Capaian mengembirakan yang diraih provinsi NTB ini dipicu oleh sejumlah faktor Seperti keberhasilan dalam mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok Seperti inflasi di NTB mencapai 1,8 persen Angka ini jauh lebih rendah ketimbang target inflasi pemerintah di angka 3,51 persen Faktor lain adalah terjaganya nilai tukar petani sebagai daerah dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian Terjaganya nilai tukar petani ini membuat konsumsi penduduk menjadi terkontrol Di sisi lain faktor pendapatan domestik regional brutto juga turut memberikan andil dalam menekan kemiskinan BPS mencatat pendapatan domestik regional brutto NTB selama setahun terakhir mencapai 120 triliun rupiah Hingga teri bulan ketiga 2019 pendapatan domestik regional brutto NTB tumbuh sebesar 5,41 persen Penyaluran dana desa dan kemajuan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi Menjadi salah satu penyumbang signifikan dalam pertumbuhan pendapatan domestik regional brutto di NTB Kemiskinan NTB itu tercatat 13,88 persen Angka itu turun 0,68 persen dibanding kemiskinan bulan Maret 2019 Yang tercatat 14,56 persen Dan penurunan kemiskinan 0,88 persen itu merupakan kemiskinan tercepat kedua di Indonesia Jadi yang pertama itu ada di Papua Turunnya kurang lebih 0,98 persen Maisara, Lombok TV, Mataram